Gubernur Jambi Al-Haris, Senin Dini Hari, tiba di posko evakuasi desa Tamiayi, Kabupaten Kerinci. Gubernur Al-Haris Jambi meninjau langsung lokasi evakuasi rombongan Kapolda Jambi. Ke mana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek! Gubernur Jambi Al-Haris, Senin Dini Hari, 20 Februari 2023, memantau posko evakuasi kecelakaan helikopter yang membawa Kapolda Jambi beserta dua pejabat Kapolda Jambi. Al-Haris mengatakan mulai Senin pagi akan ada tiga helikopter yang dikerahkan untuk upaya evakuasi lewat udara. Proses evakuasi dipimpin langsung dan Drep 042 Garuda Putih. Sedangkan jalur darat, tim Basarnas, TNI, dan Polri, sejak siang sudah menyisir hutan untuk mencapai titik jatuh helikopter, namun hingga pagi ini belum ditemukan. Al-Haris juga meminta masyarakat setempat untuk ikut membantu tim evakuasi. Ya, jadi lokasinya di tempat dan itu memang di daerah Pugunungan. Jadi memang warga sekitarnya tadi sempat mendengar ketuban di gudung, mendengar ada semacam namun yang keras, namun tidak bisa jangkau. Karena cuaca, tadi juga hujan, pertama lagi dengan kondisi ketuban di gudung itu. Gubernur Al-Haris juga mengatakan sudah meminta rumah sakit baik di Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin untuk siaga, jika para korban helikopter harus dirawat di rumah sakit terdekat. Haris berharap cuaca di sekitar lokasi jatuhnya helikopter tidak hujan dan berkabut, sehingga proses evakuasi bisa berjalan lancar.